Oke, sekarang kita ingin berbicara tentang self-introduction. Jadi, Bahasa Inggris itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa yang dibikin susah kalian sudah mendapatkan Bahasa Inggris sejak TK, SD, SMP, SMA, tapi ada beberapa dari kalian yang masih susah untuk ngomong Bahasa Inggris. Kenapa ya? Karena tidak terbiasa. Karena tidak terbiasa. Karena kurang belajar. Berarti praktisnya kurang. Apalagi selama ini mungkin, mungkin ya di sekolah kemarin dapat gurunya sudah tua. Jadi jarang ngobrol pakai Bahasa Inggris. Cuma dikasih teori, suruh ngerjakan. Teori, suruh ngerjakan. Open the book, page 20. Buka bukunya halaman 20, kerjakan. Ibu lagi ada urusan di ruang guru. Ibu lagi ada urusan di ruang guru. Ibu lagi ada urusan di ruang guru. True. Pengalaman pribadi berarti. Iya, memang. SMP. Apa SMP kayak gitu? Oke. Karena kita sekarang di level universitas. Jadi sekarang levelnya sudah di universitas. Sudah beda ya. Jadi, I will push you to have a good communication in English. Oral and written. Jadi saya akan sedikit memaksa kalian untuk paling nggak setelah lu semester satu ini, kalian bisa paling nggak menulis menggunakan Bahasa Inggris atau ngomong atau menjawab pertanyaan Bahasa Inggris langsung, tanpa mikir. Itu target kita semester ini. Harus bisa. Insya Allah, menurut. Jadi, related about the self-introduction, ini ada beberapa contohnya. Jadi, saya juga ngajarinnya nggak hanya tapi juga membetulkan pronunciation. Karena pengucapan orang-orang Indonesia yang membahasa Inggris itu kebanyakan salah. Even gurunya pun kadang salah. Jadi, siapa di sini yang Bahasa Inggrisnya mendengarkan apa ya, anak-anak? listening. Nggak listening. Kan? Salah kan? T-nya jangan dibaca. Listening. 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 T-nya nggak dibaca. Iya. Listen. Atau listening. Iya. Menulis. Apa Bahasa Inggrisnya menulis? Writing. 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 Ada yang bener, ada yang salah nih. W. Tidak. W. 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 Ini kesalahan sebenarnya bukan sama kalian. Tapi sebenarnya salah dari guru Bahasa Inggris di awal. Jadi, gurunya sudah salah. Kekalian salah. Lalu sudah jadi fosil di otak. Pokoknya ini listening. Pokoknya ini writing. Nah, itu salah. Jadi, ini ada pertama. Contoh yang pertama. Ada yang bisa bantu saya untuk membaca? Yang atas dulu deh. yang lainnya diem dulu. Dulangi, Cindy. Oh, ada banyak. Cindy Putri Hardi-Anti. Oke. Cindy Putri Hardi-Anti. Ayo coba dibaca dulu. Halo, saya Catherine Cassie. Anda bisa panggil saya, Cathy. Saya dari Manchester, England. That's good. Halo, saya Catherine Cassie. Anda bisa panggil saya, Cathy. Saya dari Manchester, England. where is England? I'm English. Inggris. Inggris. Yang bawah yuk, coba siapa yang mau baca? Saya. Saya siapa? Alia. Alia. Oke, yuk Alia yang lain, diem dulu. Halo, saya adalah Christopher Johnson. Please, please call me Chris. Saya dari Toronto, Canada. Sorry, ini ada salah penulisan. Harusnya please, bukan please. Iya. Sepertinya kelas ini pintar-pintar. Oke, talking about the ID, identity card. So, what is an ID? ID itu apa sih? Identitas. Identitas. Identitas diri. Jadi, kalau ID card di Indonesia itu apa? Kartu identitas. yang mengenal. Kartu identitas. Kartu identitas. Kartu identitas. K-T-P. Ya, jadi ID card itu bahasa Inggrisnya adalah K-T-P. Kalau SIM apa ya? Strategian mengamudi. Tidak tahu bahasa Inggrisnya maksudnya. Driver. Driver license. Driver license. Oh, driver. Ayo. Yang punya SIM coba dibuka. kayaknya ada di SIM deh. Ada bener-bener ada di SIM. Driver kah? Driving license. Jadi, surat izin mengemudi driving. Bukan driver ya. Oke, yuk. Kita lanjut. Karena masih self-introduction saya belum tahu kalian. Di sini ada contohnya. What's your name? siapa namamu? Kalau mau menyedukkan nama asli, my? My name is. My name is. Nama lengkap, sorry. Kalau mau menyedukkan nama lengkap. My real name. Kalau ada real name berarti ada fake name dong. Ada nama palsu, nama samaran berarti. My name is. My full name. Atau my complete name. My complete name. My full name. Iya. Itu kan artinya nama lengkap saya. My name. namun. Eh. Ya. Karena biasanya beda kayak orang Indonesia. Namanya gampang-gampang. Kalau orang sana kan namanya gak susah. Itu. Nah, biasanya setelah nama lengkap ditanyain nama panggilan. Nama panggilan itu apa ya? Bapak inggrisnya. You can call me. Nickname. Nickname. My name. Atau ini kalau model tertulis ya. Kalau model oral. Pinter. Tadi ada yang jawab. You can call me. Call me. Call me. Ini siapa kayak gini. kamu bisa memanggil saya dengan? Kamu bisa memanggilku. Nah. Kamu bisa memanggilku kamu bisa memanggil saya. Gitu. Ya. Boleh. Karena nama orang sana susah-susah kan ya. Biasanya kalau register di hotel atau di mana itu biasanya kalau kurang jelas akan ditanyain. Ini penting juga untuk yang kerjanya sebagai customer service. Sorry. how do you spell it? Bagaimana ecaannya spell itu mengeca ya. How do you spell it? S A T O A T O Ya. Sekarang saya stop dulu. Di sini ada yang 1 sampai 10 belum hafal bahasa inggrisnya. Hafal. Hafal. Ini berapa anak-anak? One. One. Two. 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 Tunggu, tunggu, tunggu. Two. Ini sebutannya bukan two. Kalau two biasa I love you, I love you too. Itu two. Tapi kalau dua itu bibirnya agak mencucu. Two. 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 That's great. Kalau two biasa aja two. I love you too. Itu biasa. Kalau dua itu agak mencucu, agak moonstrap, moonstrap two. Okay. So, what is this? Three. 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 Four. 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 Five. Five. Four. Five. Six. Six. Seven. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Plus. Eleven. Twelve. Twelve. Bukan twelve. 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 Diinget-inget. Kalau di sekolah dulu twelve. Dipanjang-panjangin. Tapi nyataannya bukan twelve. Bukan ya itu. Twelve. Twelve. So, what year is now? Tahun berapa sekarang? Twenty-two. Two thousand. Two thousand. Twenty-two. 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 Nanti deh. Oke, kita lanjut lagi ke powerpoint tadi. Nah, sekarang nanyain umur. Hai, how old are you? Umur berapa? I am nineteen years old. Gak boleh hanya I'm nineteen gitu. Jadi biar jelas years old. Tuh. When was your birthday? Ulang tahun ke-30 Januari. Kapan kamu lahir? Biasanya pake ini kayak gini. Kapan kamu lahir? Fifteen July 2000. Nanti. Nanti ada waktunya sih. Iya. Oke. Now, what's your address? Ini bisa diganti. Where do you live? Biasanya kan kayak gitu ya. Where do you live? Oh, I live in. Kamu tengok di mana? Misalnya, I live in Jakarta. Nah, gitu. And then, what's your phone number? Ini menanyakan? Nomor dari HP. Where are you from? Nah, ini ada dua. Dari mana kamu berasal? Dari mana kamu berasal? Dari mana kamu berasal? Dari mana kamu berasal? Jadi, selain where are you from, ada juga where do you come from? Ini juga artinya sama. Sama. Jadi, jangan bingung ya. Misalnya, kalian minggu depan pengen liburan ke luar negeri, Terus ada yang tanya, hey, where do you come from? Itu sama dengan, where are you from? Berikutnya. What's your nationality? Keluarga negaraan. Keluarga negaraan. Oke. Now, what's your job? Pekerjaan. Pekerjaan. Jadi, biasanya, dalam dunia kerja, itu pekerjaan punya dua bahasa ini. Yang pertama itu job. Yang kedua adalah occupation. Occupation ini lebih sopan daripada job. Jadi, kalau nanyakan orang yang misalnya lebih tua, By the way, what is your occupation? Itu akan lebih sopan daripada what's your job? Mungkin kalau sama teman bolehlah, hey, what's your job? Tapi kalau sama orang yang lebih kita hormati, It's better for you to use the occupation. Oke. Ini, tiga-tinggal. Yuk, berikutnya. Sekarang, kalau what's your name? Ini tadi nanyakan apa? Nama. 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 Pekerjaan. When were you born? Nanya apa? Nanya apa? Langkah lahir. Langkah lahir. Langkah lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Kapan kamu lahir? Berarti you have to mention. Nyebutin tanggal berarti ya. What's your place of birth? Tempat tanggal lahir. Tanggal lahir. Tempat lahir. Tempat lahir. Tidak pakai tanggal lagi. Biasaan TTL ini anak-anak ini. Beda. Ini bukan TTL ya. Kalau when were you born, itu tanggalnya yang harus kita sebutin. Tapi kalau what's your place? Karena ada tempat di situ. So you have to mention the place. Jadi harus menyebutkan tempatnya. What's your gender? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini untuk yang lebih sopan. Bisa juga pakai what is your sex? Itu sama juga menanyakan jenis kelamin. Cuman lebih gak sopan. Lebih biasa aja. Informal. Kalau ada pertanyaan what is your gender? Atau what is your sex? So kita jawabnya apa? Men, woman. Woman? Female. Female. Male, female. I am male. Male sama female. Ingat, hanya ada dua ya. Tidak ada orang tiga di antara muka. Jadi jenis kelamin itu hanya dua. Jangan ada orang tiga. Oke, kemudian. What street do you live on? Alamat rumah. Jalan. Sekarang. Ini sama dengan menanyakan address. Sama dengan alamat. What is your house number? Namanya. 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 What's your father's name? Nama ayah. What's your mother's name? Nama ibu. Ibu. Do you have any sister? Apakah mempunyai saudara-saudara? Kalau pertanyaannya apakah, berarti jawabannya? I have. Yes. I have. Kalau pertanyaan apakah, jawabannya kalau tidak yes. Ya. Tentu. No. Jadi kalau yes. Yes, I do. Kalau no. No, I don't have. No. Ya. Sekarang. Do you have any brothers? Do your grandparents live with you? Apakah orang tuamu tinggal sama kamu? Ya. Dengan katanya sebenarnya apakah kamu tinggal sama orang tuamu? Tukannya. Karena jarang kan orang tua yang nebeng. Biasanya kan anak yang nebeng ya. Iya. Iya, men. Iya gak aku, berarti. Oke. Do you have any pets? What is pet? Peliharaan, hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Jadi gak hanya kucing, mungkin dia punya buaya di rumah. Next. When did you start to learn English? Sejak keempat kamu. Kenal belajar Bahasa Inggris. Kenal belajar Bahasa Inggris. Oh, since I was in the kindergarten. Jadi sejak PK. Tulik. What sports can you play? Apa olahraga? Olahraga. Olahraga yang saya lakukan. Lakukan. Turis. Olahraga apa yang sering kamu mainkan? Melakukan. Apakah kamu pernah memenangkan kejuaraan di sekolah? Kejuaraan, penghargaan di sekolah. Apakah kamu memainkan musical instrument? Instrument itu adalah alat. Jadi musical instrument berarti alat musik. What computer skills do you have? Ini biasanya ditanyakan kalau Jokowi. Apa kamu mempunyai? Komputer apa yang kamu punya? Komputer. Ini keter-keter kelas ini ya. Oke. Do you serve the internet? Apakah kamu menjelajah internet? Ya, apakah kamu menjelajah internet dengan kata lain? Biasanya ini pertanyaan kayak agak jadul. Kamu sering main internet nggak? Kamu sering browsing nggak? Kasarannya kayak gini. Oke. Do you ever visit a chat room? Apakah kamu pernah masuk ke chat room? Ruangan chat. Pasti pernah ya, karena sekarang sudah jamannya WhatsApp ya. Oke. Have you ever downloaded music onto your computer? Apakah kamu pernah download music? melalui komputer? Kalau kayak gini jawabannya apa? Yes, I have. Pinter. Yes sama no. Oke. What kind of music do you like? Jenis musik apa yang kamu suka? Jenis musik apa yang kamu suka? What kind of movies do you like? Jenis musik apa yang kamu suka? Jadi beda, sama. Movies, film, itu sama-sama bahasa Inggris. What sports do you like to watch on TV? Kalau ada apa yang kamu suka? Kalau ada apa yang kamu suka? Kalau ada apa yang kamu suka, kamu suka. Itu kamu suka. Oke. What profession do you plan to enter? Profesi apa yang kamuutuskan? Selanjutnya, apa ingin kamu geluti? Jadi, for your information, bahasa Inggris itu translation-nya ke Indonesia itu nggak harus bener-bener mirip. Mungkin kalau zaman kalian dulu sekolah Oh ini gak sama Jadi perkata harus sama Tapi secara nyatanya Belajar bahasa Inggris Kalau sudah di real world ya Sudah di dunia nyata Itu gak tentang Pokoknya satu paragraf misalnya Tapi kamu bisa ngambil kesimpulannya apa Dalam bahasa Inggris ya itu Gak harus diartikan perkata Jadi kadang juga bahasa Inggris Sama bahasa Inggris itu Ada yang gak ada artinya Itu gak bisa dipaksakan juga Sama seperti sama Tawon Satu mangkoknya 10 ribu Tapi kalau sudah jadi black soup Itu jadinya 100 ribu Nah dan jadi karena memang beda Itu loh Oke Oke Ini ada beberapa contoh Yang kamu bisa bilang tentang diri sendiri Jadi Kalau memperkenalkan diri Pertama dimulai dari nama Terserah mau menampilkan Your nickname Your full name dulu Atau langsung Pakai nama samaran Sebaiknya jangan ya Karena kan kita belajarnya Sudah biar Besok Kalau ada job interview Ngomong bahasa Inggris Misalnya sudah lancar Oke Jadi mulai dari nama dulu I'm from Atau I live in Misalnya ini kenapa beda Bu Kalau I live in Itu biasanya masih satu negara Tapi kalau ada kata-kata I'm from Itu biasanya kamu ngelamar kerja Di beda negara Atau beda provinsi Itu kadang masih bisa I'm from Jadi misalnya You are from I Jawa Dari Jawa Timur Tapi kamu ngelamar kerjanya Lagi interviewnya Di Lampung Misalnya So you can say I'm from Jombang Misalnya Kayak gitu Tapi kalau masih sama-sama Di satu provinsi Satu country Satu negara Bisa pakai IT I was born in I am 30 years old Umur I go to Mana Setia Pemuda Kalau sudah selesai ya I went to Setia Pemuda I like apa Saya suka makan Belum menyebutkan Grammar Tapi ini berbeda Sama kalau Waktu job interview Kan kita gak boleh Yang ngomongin Tentang hobi kita Ini nanti ada Di materi semester 2 Jadi karena sekarang Masih yang general aja Gampangnya aja Jadi bisa nanti Menyebutkan kayak gini Saya suka makan pisang Karena apa I don't like Spay Giti Because it's It's hot Atau it's spicy Boleh In my free time Di waktu ruangku I search the internet Di sekolah My best friend Apa My favorite Boleh Oh I like BTS Because they are handsome Mungkin ada yang kayak gitu ya I have two brothers and sisters In the future I'd like to become a president director of company Misalnya Jadi masa depan Di kemudian hari Saya akan menjadi seorang president director Di sebuah perusahaan Boleh kayak gitu Oke Now Introduce yourself Silahkan memperkenalkan diri kalian Masing-masing Pakai bahasa Inggris Bukan bahasa Madura In In